Baik Ubed maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi haddis, tidak ada disebuti. Berbeda dengan Syabdul Qadir Al-Jelani. Syabdul Qadir Al-Jelani ada di abad ke-6, itu kitab abad ke-6 mencatat. Ibn Jawa Ji menulis kitab, dia mencatat nama Syabdul Qadir Al-Jelani. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Muhammad Sohib Mirban. Katanya dia ulama besar yang ada di Mirban. Cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7. Tidak ada yang menyebutkan seorang di Mirban. Ada yang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirban. Kalau dari sisi ilmu nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu kan sudah ada kitab. Jadi kitab nasab di abad ke-5 Hijriyah. Ketika Alwi itu katanya wafat tahun 400 Hijriyah. Itu sudah ada kitab nasab yang ditulis namanya Tahdibul Ansab Karya Al-Ubaidili. Kemudian Al-Majdi, di abad ke-5 itu. Karangan Al-Umari. Kemudian ada Muntakilatul Talibiyah. Kalia daripada siapa itu Muntakilatul Talibiyah. Itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab yang disebut dengan kitab Aswajara Al-Mubarakah. Sama juga tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya ada disebutkan anak-anaknya. Tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Isa dan ditulis bahwa Tuhan Nabi tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musad. Abad ke-9 kitab Umatul Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebuah Tuhan Nabi? Ya di abad ke-9. Ada seorang baklawi namanya Ali bin Abu Bakara Sakran. Dia menulis sebuah kitabnya menyalui Burkatul Musyikah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan apa namanya kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Bahlawi sebagai Imam Ubedillah itu jadi Imam. Imam Ubedillah. Dia seorang mujidahid. Sama dengan Imam Shafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubedillah yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fakrih yang mencatat nama Ubedillah sebagai Imam. Kitab sejarah di Hadramaut di Tarim yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubed. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubed maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi haddis. Tidak ada disebutnya. Alwi punya anak namanya Muhammad tidak ada. Ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi fiktif juga. Tidak ada orangnya itu. Alwi punya anak namanya Ali Kholikosam. Tidak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi berserta keramat-keramatnya tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab. Di mana dia hidup. Berbeda dengan Syabdul Qadir Al-Jelani. Syabdul Qadir Al-Jelani ada di abad ke-6. Itu kitab abad ke-6 mencatat. Orang yang hidupnya bareng bahwa di Bagdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syabdul Qadir Al-Jelani. Ibnul Jauzi menulis kitab dia mencatat nama Syabdul Qadir Al-Jelani. Seorang ulama besar pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tersabok. Doharap karamatuhu alal malak keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad ke-4 seperti Ubaidillah. Tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan. Baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya. Ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia. Maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis. Tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Seseorang yang namanya diciptakan. Sejarahnya kemudian dibangun untuk diatribusikan sebagai leluhur mereka. Padahal pada masanya tidak ada orangnya dengan kesejarahan yang seperti disebutkan pada abad ke-11, ke-12, ke-13 hijriya itu. Kebanyakan kitab kita bahlawi yang menerangkan tentang leluhur mereka itu di harang sejak abad 9. Tapi belum rapi sejarahnya. Oleh aliasaklan abad 9, 895 hijriya. Kemudian diperbaharui, ditambahkan kisah-kisahnya oleh kitab Al-Gurar karya Al-Khirid Ba'alawi. Pada 960 hijriya. Kemudian ditambah lagi lebih sempurna sejarahnya itu. Jadilah faqibu qaddam itu di dalam kitab Al-Masra'ul Rawi abad 11. Nah itu abad 2 kelas ngarang lagi lebih hebat lagi keramat-keramat. Sampai mikrod segala macam itu. Itu semakin lama, semakin dibikin-bikin sejarahnya yang glorifikasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seyakin-yakinnya mereka palsu? Karena glorifikasi itu. Jadi karena mereka rajin menciptakan sejarah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah masa lalu, akhirnya kita mudah memperifikasinya. Karena orang yang membuat sejarah di hari ini misalnya, saya mengaku berguru kepada Kiai Sahal, sementara orang-orang yang ada di Kiai Sahal kan tidak sendirian. Ada murid-muridnya Kiai Sahal. Merti muridnya ditanya, apa betul ada seorang namanya Maduddin muridnya Kiai Sahal? Tidak ada. Karena apa seseorang tidak akan berdiri sendirian. Misalnya lagi, Bapak ngaku-ngaku 2024 sebagai anggota PWI pengurus Kabupaten Purbalingga. Karena ada SK-nya. Dia bikin tuh SK-nya dihapus nama satu orang, dimasukin nama dia. Akhirnya pas diverifikasi di pengadilan, mana kamu ngaku-ngaku anggota pengurus PWI ke Kabupaten Purbalingga. Ini benar ada kopnya, ada tanda tangannya, yang Haji Doktor Abbas Bilyas M.A. Pas coba yang lain. Yang lain diambil juga tiga. Sama, tanda tangannya sama, kopnya sama, tanggalnya sama. Tapi ini mah namanya Jainuddin, pas ini mah Baklawi namanya. Karena yang merubah si Baklawi sendiri. Coba yang lain lagi. Yang SK-nya yang sama. Ternyata memang ini beda sendirian. Ini tetapkanlah yang beda sendirian. Ini nama Baklawi ini palsu. Karena pas sejarah tidak pernah lahir sendirian. Dia akan terkait dengan orang-orang lain. Dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui keborongan-keborongan sejarah Baklawi dengan memukobalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan, kemudian dapat terverifikasi kedustaannya, karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Baklawi ini. Contoh, sudah bersebutan lagi. Muhammad Sohib Mirban. Katanya dia ulama besar yang ada di Mirban. Dia guru dari Imam Al-Qol'i. Saya cari Imam Qol'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qol'i ini adalah ulama paling besar di Mirban. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Sohib Mirban. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya, tidak ada orang yang namanya Muhammad Sohib Mirban disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6 ke-7, tidak ada yang menyebutkan seorang di Mirban, ada yang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirban. Jadi, besarnya nama Muhammad Sohib Mirban di abad 11-12 itu, yang ditulis dalam kitab Pak Lawi, tidak terperifikasi di masanya. Karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak. Dan sama sekali di Bifar, tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Sohib Mirban. Bahkan, nama Sohib Mirban terperifikasi nama orang lain. Jadi, ada sebuah kitab menyebutkan Sohib Mirban, itu untuk seseorang namanya Muhammad Al-Aqhal Al-Manjawi Sohib Mirban. Jadi, Ahmad bin Muhammad Al-Aqhal Sohib Mirban. Itu nama Raja di Mirban. Diambil nama Sohib Mirban itu menjadi gelarnya dia, Muhammad bin Ali-nya diciptakan. Muhammad bin Ali-nya diciptakan dan terperifikasi, nama ini fiktif. Begitu pula keramatnya Pakimu Qoddam. Muka Muqoddam, bisa mikron, segala macam. Tidak ada. Tidak ada orang di masa Pakimu Qoddam yang menulis Pakimu Qoddam sebagai ulama. Tidak ada. Jangankan keramatnya besar. Sebagai ulama saja, tidak ada. Demikian, untuk yang selanjutnya, nanti kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.